Intro Membahas Gunung Lanang, ternyata ada nama-nama yang sama di Nusantara ini yakni Gunung Lanang yang terletak di desa Mergolangu, kecamatan Kalibawang Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah kemudian Gunung Lanang di dusun Ketro, desa punjung kecamatan Kepun Agung, Kabupaten Pacitan Tetapi dalam video kali ini kita akan membahas dan mencoba mengungkap misteri Gunung Lanang yang berada di desa Jatimulyo, kecamatan Girimulyo, Kabupaten Kulonprogo Kulonprogo adalah sebuah kabupaten istimewa Yogyakarta yang sebagian daerahnya adalah pegunungan ada banyak wisata alam yang terdapat di daerah Kulonprogo salah satunya wisata Gunung Lanang wisata alam Gunung Lanang ini dibuka untuk umum pada tahun 2015 silam meskipun namanya gunung, namun Gunung Lanang adalah salah satu bukit yang ada di gugusan perbukitan Menoreh kawasan puncak Gunung Lanang ini dulunya dijadikan sebagai tempat bertapa Kiai Lanang dan Nyai Rantamsari goa yang digunakan untuk bertapa tersebut sampai sekarang masih digunakan oleh masyarakat sekitar untuk bersemedi tempat bersemedian Kiai Lanang berada di dekat puncak gunung sedangkan untuk bersemedi Nyai Rantamsari berada di bawah puncak tersebut konon mitosnya jika ada yang bersemedi di dalam salah satu gua tersebut dengan membawa gula jawa atau gula merah dan jika gula tersebut dapat menyala jika terbakar dengan korek api maka orang yang bersemedi tersebut konon akan mendapatkan kesaktian dari puncak tempat ini pengunjung dapat melihat samar-samar deburan ombak samudera India yang berada di sebelah selatan untuk dapat menikmati pemandangan tersebut pengunjung memang harus menaiki banyak anak tangga untuk mencapai puncak di Gunung Lanang ini pengunjung harus trekking menapaki jalan setapak kira-kira jauhnya sekitar 150 meter pengunjung juga harus berhati-hati karena jalan setapak yang akan dilewati juga cukup terjal sehingga membutuhkan konsentrasi yang ekstra jika pengunjung datang pada pagi atau sore hari pengunjung dapat menyaksikan indahnya sunrise dan sunset dari puncak gunung tersebut selain itu juga pengunjung dapat menyaksikan kota watas dari atas serta indahnya beberapa gunung seperti Gunung Merapi dan Gunung Merbabu setiap bulan suruh ritual berskala besar digelar disertai pagelaran wayang tetapi ada misteri lain terkait asal muka gunung ini yang nyaris tertutup oleh berbagai mitos lain Gunung Lanang yang terletak di kawasan pantai Congot Kulonprogo gunung ini terkenal sebagai tempatnya para pelaku tirakat yang memburu pangkat dan derajat bahkan wakiu ke prabon tetapi realitas Gunung Lanang ini membuat orang bertanda tanya pasalnya berbagai bangunan yang ada di kompleks petilasan Gunung Lanang ini diberi nama-nama berbau Hindu misalnya Astana Jingga, Badraloka Mandira, Candi Wisuda Panitisan, dan Tirta Kencana kecuali itu di kompleks Tirta Kencana juga didapati sebuah prasasti ajisaka terbuat dari semen berbentuk mirip sebuah pohon dengan dahan dan batangnya penuh aksara jawa nama-nama berbau Hindu yang disematkan pada sejumlah bagian kompleks Gunung Lanang memiliki arti yang sungguh menggugah daya tarik mistis seseorang Astana Jingga artinya sebuah tempat yang memancarkan sinar kuning kemerahan Badraloka Mandira berarti sebuah bangunan dari batu bata yang memancarkan sinar keagungan sedangkan kata lanang diartikan sebagai lelaki yang merujuk pada keyakinan bahwa Gunung Lanang tersebut merupakan petilasan seseorang bangsawan dari Mataram Kuno melihat nama-nama berjirikan Hindu dan maknanya serta keyakinan sejumlah orang yang mengatakan Gunung Lanang sebagai petilasan bangsawan Mataram Kuno tentu akan terhenyak jika kemudian melihat langsung petilasan tersebut sebab segala nama dan ciri-ciri Mataram Kuno sebagaimana diyakini itu sungguh terasa bagai mitos yang dipaksakan sebab tak ada satupun ciri peninggalan zaman Mataram Kuno yang bisa didapati di tempat ini mengapa nama-nama itu disematkan, dikenal luas dan bagaimana sesungguhnya riwayat Gunung Lanang Gunung Lanang sebenarnya hanya sebuah bukit kecil di kawasan Dusun Bayeman Sindutan Temon Kulonprogo, Yogyakarta pada puncaknya didapati sebuah bangunan mirip monumen yang diberi nama Sasana Sukma puncak ini merupakan tempat dilakukannya berbagai ritual sebelum masuk ke puncak itu di bawahnya terdapat bangunan terbuka yang terdiri dari empat rap tempat ini disebut Candi Wisuda Panitisan di sebelah barat Gunung Lanang terdapat komplek bangunan Purnagraha atau Gerha Kencana dan Tirta Kencana Purnagraha merupakan tempat ritual khusus yang keberadaannya selalu terkunci untuk melindungi benda-benda yang dianggap berharga seperti pusaka Tirta Kencana merupakan tempat air suci yang terbagi dalam dua bilik kedua bilik diberi gendong besar sebagai tempat menampung air suci dua bilik itu diberi nama Nawang Mulan dan Nawang Si dua nama beda dari zaman Jokotarup ini semakin membuyarkan kesan mistis zaman Mataram Kuno Menurut penuturan Prawiro Swito Juru kunci Gunung Lanang Gunung Lanang ini sudah dikenal sejak zaman Jepang dikala itu Gunung Lanang adalah sebuah pasar yang ramai pada malam Selasa dan Jumat Kliwon bersama dengan itu Gunung Lanang juga sudah dikenal keramat Prawiro tak bisa menjelaskan bagaimana kemudian nama-nama Hindu itu disematkan di berbagai bagian kompleks Gunung Lanang Prawiro hanya menerima saja setiap bentuk sumbangan dari pelaku tirakat yang hendak membangun kawasan Gunung Lanang berdasarkan wangsit Juru kunci Gunung Lanang menurut Prawiro sudah berganti selama 4 generasi Prawiro sendiri sudah 15 tahun menjadi juru kunci di gunung tersebut menurutnya juru kunci diwariskan secara turun-temurun tak seorang pun kuat menjadi juru kunci jika bukan dari garis keturunan sang juru kunci masyarakat setempat meyakini Gunung Lanang adalah pengayumnya apa yang terungkap dari penuturan jujur Prawiro Swito tentang riwayat Gunung Lanang ini ternyata semakin membuat ciri-ciri Hindu sebagaimana tampak pada nama-nama bagian kompleks gunung tersebut yang kemudian menjadi samar pasalnya Prawiro justru mengumumkakan fakta tutur yang sungguh lain dari mitos Gunung Lanang yang selama ini dikenal sebagai petilasan bertapa bangsawan Mataram Kuno sedikit saja yang bisa digali dari penuturan juru kunci Gunung Lanang tetapi sepenggal riwayat yang disampaikan Prawiro menampakkan titik terang terkait kebenaran asal mula Gunung Lanang menurut Prawiro, Gunung Lanang sebenarnya adalah petilasan Adipati Anom putra Sunan Amangkurat I Adipati Anom yang bersekutu dengan Belanda disebutkan oleh Prawiro singgah di Gunung Lanang setelah berhasil lolos dari kejaran para musuh di Ciladab keterangan Prawiro ini mengungkap sejarah Mataram Hadi Ningrat pasca Geger Trunojoyo pada tahun 1675 sampai dengan 1677 Macehi seperti diketahui Mataram Hadi Ningrat di Belarat memang pernah runtuh oleh pemberontakan besar yang dipimpin oleh putra Adipati Cakranirat di Madura yakni Trunojoyo runtuhnya keraton Mataram di Belarat itu memaksa Sunan Amangkurat I melarikan diri ke arah barat bersama putra pangerannya Sunan Amangkurat I kemudian dalam babat Ingsengkala disebutkan wafat pada 10 Februari tahun 1677 Macehi di Wanayasa, Banyumas Sunan Amangkurat I dimakamkan di Tegal Arum sehingga kemudian dikenal pula dengan julukan Sunan Tegal Arum sebelum meninggal Sunan Amangkurat I telah menunjuk putranya yakni Adipati Anom untuk menggantikan sebagai raja dengan dukungan pihak Belanda dengan demikian Adipati Anom segera kembali ke Yogyakarta guna merebut kembali keraton Mataram di Belarat yang saat itu sudah dikuasai oleh Adipati Trunojoyo menjadi logis keterangan Prawiro jika pada saat perjalanan kembali dari Banyumas atau Ciladap Adipati Anom singgah di Gunung Lanang bersama seorang putri yang tidak diketahui namanya Prawiro mengatakan selama beberapa hari lamanya Adipati Anom menetap di puncak Gunung Lanang sedangkan putri yang dibawanya dari Ciladap itu tinggal di sebelah barat Gunung Lanang yang kini menjadi komplek Tirta Kencana Prawiro mengatakan Tirta Kencana itu dulu hanya sebuah sendang bernama Sinongko Riwayat Gunung Lanang versi jurukunci tersebut pada kemudian hari dikuatkan oleh sejumlah kerabat keraton Mataram di Yogyakarta yang bertirakat di gunung tersebut Bahkan Prawiro mengatakan Sultan Hamengku Buwono IX mendapatkan wahyu keperabuan di Gunung Lanang Banyak lagi menurut Prawiro kerabat keraton Mataram yang datang ke Gunung Lanang dengan menyamar Hubungan antara keraton Yogyakarta dengan Gunung Lanang ini juga dikuatkan lagi dengan adanya pemberian tombak pusaka dari keraton Yogyakarta Sayangnya menurut Prawiro tombak pusaka itu telah hilang di curi orang dan hanya tinggal gagangnya saja Prawiro juga mengatakan ketika Sultan Hamengku Buwono IX Jumeneng Praja kakek buyutnya yang menjadi jurukunci diberi nama keraton yakni Harjo Wiono yang nama asli buyutnya adalah Singo Joyo dari mba buyut Prawiro itu diceritakan riwayat Adipati Anom yang setelah bertahta bergelar Sunan Amangkura II pada perkembangan selanjutnya di sebelah selatan kompleks Sendang Sinongko atau Tirta Kencana terdapat bangunan tinggi yang disebut Gapura atau Astana Silongo bangunan ini menurut Prawiro digunakan oleh kerabat keraton yang ingin menatap keluasan Laut Kidul diduga bangunan ini dibuat di masa Sultan Hamengku Buwono IX sebagai sarana kontak batin dengan Ratu Kidul adanya kesaksian mistis tentang didapatkannya wahyu keperabuan Sultan Hamengku Buwono IX di Gunung Lanang pada masa berikutnya menarik sejumlah tokoh penting di negara ini Prawiro mengatakan seseorang yang mengaku utusan Bapak Soeharto penguasa Orde Baru pernah datang bertirakat selama beberapa hari di Gunung Lanang kini Gunung Lanang tetap dilestarikan ritual besar diselenggarakan setiap malam satu suro dari para pelaku tirakat diketahui godaan di Gunung Lanang ini cukup berat antara lain cobaan dari siluman ular putih macan putih, perkutut putih, dan sejenisnya ada pun sang bau reksa Gunung Lanang menurut Prawiro adalah Eyang Sidik Permana para pelaku tirakat yang berhasil akan ditemui oleh Eyang Sidik Permana yang menurut Prawiro berjenggot panjang nyaris menyentuh tanah terlepas dari misteri dan cerita tutur tentang Gunung Lanang tentunya generasi milenial kadang tidak mempercayai hal-hal yang berbau tahayul tetapi mungkin di masa lalu bisa saja kehidupan selalu berdampingan dengan alam yang tak kasat mata secara nyata saat ini kita yang hidup di zaman modern tidak ada salahnya menghargai kisah, cerita, dan legenda dari para leluhur kita dan tidak harus kita yakini karena dari beragam legendalah menjadi salah satu ciri dari bagian Nusantara dan tentunya banyak yang penasaran untuk mengunjunginya hingga akhirnya tempat-tempat yang syarat dengan misteri dan legendanya akan mendatangkan banyaknya para wisatawan Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya